Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang dan selamat bergabung kepada teman-teman semuanya di channel YouTube saya baik sebelum saya lanjutkan ke video pembahasan video pada kesempatan kali ini seingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel YouTube saya ini kemudian like dan komen jika informasi ini dirasa bermanfaat silahkan di-share kepada teman-teman yang lainnya Oke baik teman-teman pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tata cara pengambilan KRS atau entry KRS di portal Akademik Win Imam Bojol Padang nah kebetulan sekarang sudah tanggal 12 Februari 2022 teman-teman ini adalah jadwal entry KRS di portal Akademik Win Imam Bojol Padang kita akan coba nanti bagaimana tata cara pengimputan KRS di portal tersebut yang pertama kita harus membuka dulu portal Akademik kemudian teman-teman teman-teman harus masukkan nim berikutnya teman-teman juga harus memasukkan password dan tidak lupa kode kapita yang diberikan polis kerjanya jangan sampai lupa atas salah ya teman-teman saja kemudian login nah oke baik teman-teman kita lihat ini adalah tampilan awal daripada portal Akademik Win Imam Bojol Padang Nah teman-teman disini sudah ada alur pengisian KRS Yang pertama mahasiswa membuka menu entry KRS Disini ada menu entry KRS Atau teman-teman bisa langsung klik dari sini juga bisa Kemudian yang kedua mahasiswa tahun pertama mengisi KRS paket Dengan klik ambil paket Pilih paket semester dan pilih kelas atau grupnya Ini adalah untuk mahasiswa yang tahun pertama Kemudian mahasiswa tahun kedua dan seterusnya mengklik ambil mata kuliah Nah jadi ini teman-teman ini adalah untuk yang semester 1 Kemudian jika sudah semester 2 dan seterusnya Itu kita harus mengambil harus mengklik ambil mata kuliah nantinya Selanjutnya yang keempat setelah selesai mengisi KRS Mahasiswa mengklik tombol saya sudah selesai mengisi KRS Perhatian bila tombol tersebut sudah di klik KRS sudah tidak dapat diubah Nah selanjutnya mahasiswa menghubungi pembimbing akademiknya masing-masing Untuk dilakukan validasi KRS Validasi ini sangat penting ya teman-teman Supaya nanti pengimputan nilai di LHS lebih mudah Oke baik langsung saja tanpa berlama-lama kita klik menu entry KRS Nah di menu entry KRS ini teman-teman akan melihat ada NIME Kemudian kita harus memilih tahunnya Di sini kita pilih tahun akademiknya Oke nah disini sekarang kan 2022 Kita di tahun ajaran 2021 semester tua nih teman-teman Ini maksudnya adalah yang bagian belakangnya Bagian depannya itu adalah tahun akademiknya Di bagian belakangnya adalah semesternya Kita klik yang 2021 Tahun akademik semester 2 Oke Kita pilih Kemudian tunggu beberapa saat Sampai jadwalnya nanti keluar semuanya teman-teman Dan juga nanti akan ada perbedaan Nah selanjutnya disini Karena tahun kedua dan seterusnya Itu kita ambil di menu ini teman-teman Ambil mata kuliah Klik ambil mata kuliah Oke Kita akan diarahkan ke jadwal gitu teman-teman Nah disini KRS mahasiswa ya Nah ini teman-teman Disini Seluruh jadwal kita dari semester 1 Sampai semester akhir Disini ada Tapi bedanya Jika Yang sudah kita ambil Itu akan ada Tulisan berwarna merah Tulisan berwarna merah Dan juga sudah ada Nilainya disana gitu teman-teman Nah Contohnya disini Saya sudah Mengambil mata kuliah-mata kuliah Yang ada Tapsir Katanya sudah pernah diambil Di tahun Akademik 2019 Semester 2 Dan juga ada nilainya ini Yang B Begitu Kemudian sosiologi Sudah diambil di Tahun 2020 Semester 2 Nilainya A Nah Setelah itu Dan juga disini Ada nama dosennya Kemudian disini Ada kelas Dan juga Programnya Disini kelasnya Maksudnya ini Ada semester Kemudian Kita itu Di kelas apa Ini ada Jika teman-teman Di jurusan lain Kena siap manajemen dakwah Jadi MD Disini ada Kelas MDA MDB MDC Kemudian Programnya itu Regular Nah kemudian disini Ada jam Tempuliannya Ya Kemudian disini Ada ruangan Untuk belajarnya Ya Teman-teman disini Ada pada ruangan Dan juga Disini Ada Kuotanya Eh disini Ada jumlah siswa Ini ada jumlah siswa Maksudnya Yang sudah mengambil Ya teman-teman Seperti disini Yang Manajemen Sakat Infa Dan sodokov Ini yang sudah mengambil Sebanyak 9 siswa Dan kuotanya Berapa Kuotanya ini Sebanyak 50 siswa Teman-teman Nah jika nanti Kita nanti Kuota ini Sudah terpenuhi Maka ini tidak bisa Diklik lagi Ini tidak bisa Kita ambil lagi Mata kuliah Jadi Jadi Harus Jika sudah memenuhi Kuotanya 50 Nanti disini Jumlah siswa ini Kita tidak lagi bisa Mengambil Tak kuliah tersebut Oke Kita langsung saja Untuk mengambil jadwal Pertama Kita pilih Kelasnya Kita pilih Kelasnya Disini kita Semester berapa Kemudian Kelas MD apa Kita pilih Kemudian saya sudah Semester 6 Di MDB Bisa pilih MDB Semester 6 Nah Kita akan diarahkan Ke jadwal Yang Ada di Semester 6 Nah teman-teman Disini Belum ada Mahasiswa yang Mengambil jadwal Nah Jadi belum ada Satupun mahasiswa Yang mengambil jadwal Di Kelas MDB Jadi Cara mengambilnya Disini ya Teman-teman bisa lihat Ini belum ada yang ambil Satu Cara mengambil jadwalnya Teman-teman cuma Cukup Centang Disini ada Perintahnya Ambil yang Dicentang Atau dibatalkan juga Boleh Nanti gitu Nah caranya Centang Kemudian Dicentang juga Yang berikutnya Jadwal Hari berikutnya Juga dicentang Oke teman-teman Sampai Jatah hitam Misalnya 24 SKS Sampai full Nah dicentang Seperti ini Oke Jika sudah dicentang Teman-teman Oke teman-teman Jadwal yang tadi Yang sudah saya Klik tadi Dia sudah langsung masuk Kesini Kita bisa lihat Nah sini KRS Anda Ada catatan ya Bagian bawahnya itu KRS Anda Belum Diverifikasi Oleh Dicep Bimbing Nah jika sudah Dirasa Ini teman-teman Sudah Mengambil Semuanya Sudah pas Seluruhnya Diambil Bukan teman-teman Klik ini Set Sudah selesai Mengisi KRS Atau teman-teman Bisa lihat KRS yang sudah Diambilnya itu Dengan cara Disini Cetak KRS Kita cetak Ya Nanti akan Dibuatkan ke Dalam bentuk PDF ya Teman-teman Nah mungkin itu adalah Cara bagaimana Entri KRS Di portal Akademik Win Memunyokadang Terima kasih Kepada teman-teman Semuanya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Assalamualaikum Terima kasih Sub indo by broth3rmax